Terima kasih Pemirsa, masih bersama kami dalam program Berita 5 Simpang 5 TV. Pemirsa, Pramuka Peduli Kuartir Cabang Pati menyebut juara 1 Pramuka Peduli Uwot Jawa Tengah karena aksinya selama tahun 2020. Pramuka Peduli Kuartir Cabang Pati menyebut juara 1 Pramuka Peduli Uwot Jawa Tengah karena aksinya sepanjang tahun 2020. Itu diumumkan dalam rapat kerja daerah tersebut disampaikan juara 1 Kabupaten Pati. Juara 2 Kabupaten Wonosobo dan juara 3 Kabupaten Karanganyar. Juara dalam Pramuka Peduli Uwot ini akan memperoleh trombi, piagam penghargaan dan uang pembinaan. Ketua Gerakan Pramuka Kuartir Cabang Pati Sukiono mengatakan semoga dengan diraihnya penghargaan ini akan lebih memotivasi Pramuka Peduli Kuartir Capati agar lebih membaktikan diri untuk masyarakat di pati. Sukiono menambahkan hadirnya Pramuka Peduli Kabupaten Pati memang dirasakan sangat menyentuh masyarakat dengan aksi-aksinya. Aksi bakti masyarakat yang langsung kepada masyarakat terdampak adalah nilai lebih sehingga bantuan yang diberikan tepat sasaran. Kami sampaikan bahwa pada hari Selasa, tanggal 16 Februari tahun 2021, dilaksanakan Rakerda Kuartir Jawa Tengah tahun 2021. Di mana dalam Rakerda diumumkan bahwa Pramuka Peduli Uwot tahun 2020 diraih Kabupaten Pati. Jadi ini suatu keurumatan bagi kami di mana Pramuka Peduli Kabupaten Pati yang kita lantik, kita kukuhkan tanggal 13 Maret 2020, ini berkinerja baik dan mendapatkan peringkat 1 sejawa tengah untuk berhak untuk mendapatkan terapi, penghargaan, dan pembinaan. Sukiono menambahkan ke depan pihaknya menargetkan bukan hanya di event Pramuka Peduli Uwot agar gerakan Pramuka Kuartir Capati mendapatkan apresiasi. Namun, event-event Pramuka terkiat lainnya juga dapat memperoleh dengan kerja sama tim yang baik dan solid.